Ketemu lagi kita dalam paparan Filsafat Hukum Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang Dimana posisi dari Filsafat Hukum sebagai cabang dari disiplin hukum secara umum Jadi dalam disiplin hukum ada tiga cabang utama Yang paling mendasar itu ada yang disebut dengan ilmu hukum dokmatik Jadi ilmu hukum dokmatik atau dogmatika hukum adalah satu cabang yang bersinggungan dengan hukum positif Pada area yang paling abstrak ada satu area yang bersinergi dengan Filsafat yang disebut dengan Filsafat Hukum Tetapi dalam perkembangan kemudian orang berpendapat bahwa Dogmatika hukum atau ilmu hukum dokmatik itu terlalu konkret Sementara Filsafat Hukum terlalu abstrak Sehingga akhirnya diambil satu jalan untuk mencoba mengkaji kepentingan-kepentingan ilmu hukum dokmatik Sekaligus juga ilmu yang lebih abstrak yaitu Filsafat Hukum yang memunculkan kemudian satu cabang ketiga Yaitu teori ilmu hukum Dengan demikian akhirnya perkembangan terakhir atau state of the art dari disiplin hukum itu terdiri dari tiga cabang utama Yaitu ilmu hukum dokmatik, teori ilmu hukum, dan Filsafat Hukum Nah kalau kita perhatikan dari ketiga cabang ini Ini semuanya dipelajari sebetulnya di pendidikan tinggi hukum Hanya saja pada level pendidikan seterata satu Ilmu hukum dokmatik itu menjadi satu cabang yang diaksentuasi atau digarisbawahi Sementara pada level S2 Orang lebih banyak bersinggungan dengan teori ilmu hukum Atau kadang disebut dengan teori hukum Nah pada level S3 Itu harusnya Pembelajaran tentang hukum Sudah harus masuk kepada level yang filosofis Yaitu memperkuat dimensi Filsafat Hukumnya Dengan demikian apabila kita mengikuti pendidikan tinggi hukum Mulai dari S1, S2, dan S3 Maka kita akan mendapat satu pemahaman yang komprehensif tentang disiplin hukum Dengan demikian ada pembedaan sebetulnya Antara belajar ilmu hukum yang dokmatik Dengan belajar disiplin hukum Disiplin hukum itu lebih luas daripada ilmu hukum dokmatik Nah saudara Apabila kita lihat dari masing-masing cabang dari disiplin hukum itu Apa saja yang menjadi titik fokus perhatian mereka Maka kita bisa mengatakan bahwa Ilmu hukum dokmatik Itu lebih cenderung untuk Memahami makna-makna hukum secara objektif Jadi misalnya dalam hukum positif Ada satu pasal Yang dibahas Maka bagaimana menginterpretasikan secara tepat pasal itu Terutama dari kacamata Hukum positif Itu menjadi perhatian yang sangat Diutamakan dalam pembelajaran ilmu hukum dokmatik Maka orang mengatakan ilmu hukum dokmatik itu Adalah ilmu hukum positif Sementara pada kajian tentang teori hukum Titik fokusnya Ada pada pemahaman tentang teori-teori hukum Dengan demikian bukan lagi Hukum positif yang menjadi Dasar dari Kajian Tetapi Doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para ahli Misalnya Kalau kita ingin mempelajari hukum positif Di dalam doktrin Kita wajib untuk mengetahui teori jenjang Yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski Itu salah satu contohnya Atau kalau Kita ingin mempelajari tentang badan hukum misalnya Kita tidak cukup hanya Melihat undang-undang Di Indonesia seperti apa badan hukum itu Tapi kita harus masuk kepada teori-teori tentang badan hukum Misalnya teori tentang organisme Nah Bagaimana dengan filsafat hukum? Filsafat hukum mengambil Fokus perhatiannya pada Refleksi tentang hukum Paling tidak ada dua Aspek penting dalam pembelajaran filsafat hukum itu Yaitu mencari legitimasi hukum Dan Bagaimana Muatan hukum itu Terkait dengan keadilan misalnya Jadi Dua sisi penting itu Tentang materi muatan hukum Tentang apakah keadilan itu Tertantum di dalam hukum Dan bagaimana legitimasi Atau keberlakuan hukum itu Itu menjadi perhatian dari Kesahaman hukum Dengan demikian Kita bisa bayangkan Bahwa disiplin hukum itu Suatu Area kajian yang demikian luas Adalah satu kekeliruan terbesar Kalau kita hanya mengatakan Mempelajari hukum Hanya pada level Ilmu hukum dogmatik Kita harus Mempelajari hukum lebih komprehensif Sampai kepada dimensi yang reflektif kritis Yaitu mempelajari hukum Sampai ke dimensi yang paling normatif Yang dimaksud dengan normatif Tidak hanya Dinormakan oleh penguasa Dalam bentuk hukum positif Tapi Sampai juga kepada Dimensi prapositif Yaitu ketika hukum itu Sebelum dinyatakan Berlaku oleh penguasa Sebenarnya dia sudah berlaku Dalam Tataran nilai-nilai Yang ada di dalam Alam pikir manusia yang rasional Demikian kajian kita kali ini Dan kita berharap Dapat bertemu kembali Dalam Topik yang berikutnya Tentang Fisah Pak Dukum Sampai ketemu Terima kasih telah menonton!